Intro Oke Bismillah ya Rumus pertama Ayo kita latihan memaafkan Jadi forgiveness Dulu pernah kita kaji Satu sesi berapa tahun yang lalu Tentang filosofinya Memaafkan Forgiveness is not an occasional act It is a constant attitude Pemaaf itu bukan Tindakan Apa Koloh-koloh Tindakan seketika Tapi ini Satu perilaku yang Konstan, terus menerus Jadi pemaaf itu Karakter Jadi Jadilah orang yang Pemaaf Sehingga Mengalami Cobaan Ujian Ditindas orang Disakiti orang Otomatis jiwa Pemaafnya Keluar Meskipun Tetap berjuang Menghentikan Tindakan Kejelekan Keburukan Tadi Kata Martin Luther Dia yang Tidak memiliki Kekuatan Untuk Memaafkan Dia tidak memiliki Kekuatan Untuk Mencintai Jadi Kok Kalian Punya Pasangan Bilang Aku masih Cinta padamu Tapi Tidak ada Maaf Bagimu Ya itu Bukan cinta Namanya Karena Orang yang Mencintai Itu pasti Pemaaf Mudah Memaklumi Jadi Untuk Menguji Kalian Saya punya Jiwa Pecinta Atau tidak Sederhananya Jiwamu Pemaaf Kalau Masih Mudah Tersinggung Mudah Marah Kalau Sakit Hati Diingat Sampai Mati Kamu Harus Latihan Lagi Mengasah Jiwamu Seperti Minggu Lalu Rumusnya Sebenarnya Orang itu Tidak Boleh Membenci Saudaranya Tidak Menyapa Saudaranya Tiga Hari Sementara Kalian Kan Tiga Tahun Tiga Kali Pemilu Tidak Rukun Rukun Sama Saudaramu Baik Memaafkan Tidak Berarti Mengabekan Apa yang Sudah Dilakukan Memaafkan Itu Berarti Tindakan Jahat Tidak Menjadi Penghalang Kita Tetap Berteman Kita Tetap Bersaudara Ia Sih Kemarin Kamu Mengbohongiku Mencurangiku Tapi Kamu Tetap Saudara Kok Kamu Masih Tak Anggap Teman Ya Memang Kamu Salah Yang Kamu Lakukan Menurutku Ya Memang Salah Tapi Jangan Khawatir Kita Tidak Putus Hubungan Kita Tetap Teman Jadi Ayo Kita Mulai Lagi Yang Baru Jadi Pengampunan Adalah Katalisator Yang Menciptakan Suasana Yang Diperlukan Untuk Awal Yang Baru Ini Memaafkan Jadi Memaafkan Itu Bukan Berarti Lupa Atau Tidak Peduli Kesalahan Yang Salah Disebut Salah Yang Keliru Tetap Ditegaskan Ini Keliru Ini Tidak Boleh Ini Salah Meskipun Begitu Kamu Tetap Temanku Kok Kamu Tetap Saudaraku Kok Kamu Tetap Sahabatku Tapi Yang Kamu Lakukan Itu Yang Disebut Tadi Ya Tetap Memaafkan Tapi Tidak Mengabaikan Tidak Jadi Penghalang Kamu Temanku Kalau Pas Jujur Saja Kamu Temanku Kalau Pas Tulus Saja Kamu Temanku Tidak Begitu Ini Namanya Jiwa Pemaaf Ya Memang Tidak Mudah Melakukan Kayak Gini Tapi Harus Latihan Bukan Demi Siapa Siapa Demi Dirimu Sendiri Kalian Hidup Di Dunia Ini Cuma Sekali Eman Kalau Kamu Rusak Jiwamu Baik Yang Kedua Itu kan Tips Pertama Tips Kedua Untuk Kita Mudah Hidup Damai Mari Berorientasi Melayani Berorientasi Melayani Itu Kalian Selalu Bertanya Apa Yang Terbaik Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Dia Untuk Orang Lain Ini Mirip Dulu Seperti Ketika Belajar Ketika Etika Wajah Jadi Etika Wajah Itu Ketemu Orang Wajahnya Siapa Itu Yang Muncul Di Kepalamu Adalah Apa Yang Terbaik Bisa Lakukan Untuknya Misalnya Ada Temanmu Yang ngaji Malam Hari ini Tiba-tiba Ngantuk Apa Yang Terbaik Untuk Diri Temanku Yang Ngantuk Ini Mungkin Dia Perlu Bahu Untuk Bersandar Kamu Ini Namanya Melayani Yo Meskipun Nanti Pulang-pulang Pun Tidak Mubasah Keno Iler Jadi Ini Namanya Orientasi Melayani Jadi Ketemu Siapapun Di Momen Apapun Pertanyaan Yang Muncul Di Kepalamu Apa Yang Bisa Aku Berikan Padanya Yang Terbaik Yang Kira-kira Membuat Dia Senang Membuat Dia Bahagia Mungkin Malam Hari ini Ada Kenalan Kenalannya Banyak Yang Baru Itu Orientasi Melayani Itu Bukan Menuntut Untuk Dipahami Dan Dimengerti Tapi Dia Yang berusaha Memahami Mengerti Dan Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang-orang Sekelilingnya Meskipun Masih Baru Kenal Jadi Ini Cara Untuk Lebih Mudah Kita Hidup Damai Kata Martin Luther Every Man Must Decide Whether He Will Walk In The Light Of Creative Altruism Or In The Darkness Of Destructive Selfishness Ini Kalau Yang Slide Ini Mohon Maaf Lupa Belum Tak Terjemah Kalian Si Mojo Inggris Ada Apa Apa Setiap Orang Harus Menentukan Apakah Dia Akan Menjalani Hidup Di Bawah Cahaya Kreatif Altruism Kreatif Altruis Itu Pengabdian Pada Orang Lain Secara Kreatif Atau Di Bawah Gelap Destructive Selfishness Jadi Egoisme Rasa Ingin Enak Sendiri Yang Merusak Jadi Kamu Tinggal Meleh Mau Jadi Orang Egois Ingin Enak Sendiri Atau Altruis Berbagi Kebahagiaan Dengan Yang Lain Everybody Can Be Great Because Anybody Can Serve Setiap Orang Bisa Jadi Orang Hebat Bukan Karena Prestasi Bukan Karena IPK Bukan Karena Kekayaan Tapi Karena Setiap Orang Bisa Melayani Untuk Bisa Melayani Kan Tidak Butuh Sarat Apa- Apa Sejauh Yang Kamu Mampu Saja Meskipun Sekedar Memberikan Senyum Makanya Senyum Senyum Kan Soda Kenapa Bagian Dari Kalau Kita Tidak Bisa Apa- Apa Kita Bersenyum Saja Kan Mungkin Bebannya Teman Kita Hilang Separuh Tidak Nambah Masalah Coba Kita Merengut Saja Ketemu Konco Merengut Saja Sumpak Ditambah Merengut Nambah Masalah Jadi Setiap Orang Bisa Kok Jadi Orang Hebat Kenapa Setiap Orang Bisa Melayani Sesuai Dengan Kondisinya Masing-Masing Engkau Tidak Harus Lulus Kuliah You Don't Have To Have A College Degree To Serve Engkau Tidak Harus Make Your Subject And Verb Agree Melakukan Ini Itu Untuk Disetujui Untuk Melayani You Only Need A Heart Full Of Grace Engkau Hanya Butuh Satu Hati Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Dan Satu Jiwa Yang Generated By Love Yang Dilahirkan Melalui Cinta Jadi Rumus Kedua Untuk Bisa Hidup Dame Ayo Mereset Diri Kita Dengan Format Melayani Bukan Format Egoistik Yang Ketiga Kalau Ini Juga Penting Untuk Bisa Hidup Dame Betapapun Nanti Tetap Kita Harus Berpihak Pada Keadilan Kebenaran Ini Tadi Sudah Dijelaskan Tidak Mungkin Kita Bisa Damai Dalam Ketidak Adilan Ketidak Benaran Kata Beliau Ada Saatnya Ketika Seseorang Harus Mengambil Posisi Yang Tidak Aman Tidak Politis Tidak Populer Namun Ia Harus Mengambil Posisi Tersebut Karena Hati Nurani Mengatakan Kepadanya Bahwa Hal Tersebut Benar Mungkin Tidak Viral Mungkin Beresiko Mungkin Mengkhawatirkan Untuk Dirinya Tapi Kalau Memang Itu Benar Kenapa Tidak Nah Ini Keperbihahan Pada Kebenaran Makanya Ada Kalimat Beliau Yang Agak Keras Kata Beliau Seseorang Itu Mati Ketika Dia Menolak Untuk Membela Apa Yang Benar Seseorang Itu Mati Ketika Dia Menolak Untuk Membela Keadilan Seseorang Itu Mati Ketika Dia Menolak Untuk Mengambil Pendirian Yang Benar Jangan Jadi Orang Mati Berpihak Selalu Pada Kebenaran Meskipun Pahit Meskipun Tidak Populer Meskipun Tidak Menguntungkan Karena Kebenaran Kebenaran Dan Keadilan Akan Jadi Awal Dari Perdam Baik Kita Lanjutkan Biar Materinya Sampai Nah Ini Menarik Yang Sering Ditanyakan Orang Kok Katanya Harus Mencintai Semuanya Berarti Juga Mencintai Musuh Iya Musuh pun Harus Kita Cintai Demi Perdamaian Nah terus Kenapa Kita harus Mencintai Musuh Itu Ada Beberapa Alasan Dari Tulisan Tulisan Dan Pidato Beliau Yang Pertama Kita Harus Mencintai Musuh Kita Harus Mengasihi Membalas Kebencian Dengan Cinta Kenapa Karena Kalau Kebencian Kita Balas Kebencian Yang Lahir Adalah Kebencian Yang Berlipat Ganda Kerusahaan Dibalas Kerusahaan Kerusahaan Dobel Jadi Alasan Pertama Itu Benci Dibalas Benci Ya sudah Dunia Ini Isinya Penuh Kebencian Dan Pasti Tidak Damai Tidak Nyaman Menakutkan Kita Khawatir Kita Isinya Cemas Dan Takut Khawatir Dicurangi Khawatir Diserang Khawatir Dijatuhkan Dan lain Sebagainya Yang Kedua Kita Harus Mencintai Musuh Kita Karena Kalau Kita Membenci Kebencian Itu Akan Merusak Jiwa Kita Merusak Kepribadian Kita Kebencian Itu Racun Racun Yang ada Di Saudaramu Jangan Kamu Masukkan Juga Dalam Dirimu Jangan Kamu Racuni Juga Dirimu Jadi Membalas Kebencian Dengan Kebencian Itu Sama Dengan Kamu Memvaksin Dirimu Dengan Racun Yang Semula Dimiliki Teman Memadam Dan Ini Merusak Yang Ketiga Menurut Beliau Kita Harus Mencintai Musuh Karena Cintalah Satu-satunya Kekuatan Yang Bisa Mengubah Permusuhan Menjadi Pertemanan Persahabatan Jadi Antara Kebencian Kita Lawan Dengan Kebencian Kekerasan Kita Lawan Dengan Kekerasan Dengan Kebencian Kita Lawan Dengan Cinta Kekerasan Kita Lawan Dengan Kasih Sayang Hasilnya Secara Luas Di ranah Sosial Budaya Mungkin Juga Politik Tentu Saja Jauh Lebih Positif Kalau Kebencian Dilawan Dengan Cinta Tapi Kan Tidak Puas Tidak 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 Seger Mungkin Bahasamu Begitu Enak Dia Ada Senang-senangnya Kita Yang Berkorban Ia Memang Untuk Mewujudkan Perdamaian Untuk Semua Seperti Tadi Di awal Kadang Memang Perlu Pengorbanan Kalau Tidak Ada Yang Mau Berkorban Yowes Nanti Berat Kehidupan Bersama Kita Dan Yang Keempat Kita Harus Mengasihi Musuh Kita Karena Dalam Cinta Dalam Kasih Sayang Kita Akan Jauh Lebih Dekat Dengan Tuhan Kita Kita Akan Jauh Lebih Kenal Tuhan Ini Yang Kalau Teman-teman Banyak Mengikuti Mahabatullah Akan Ketemu Jawaban Yang Terakhir Ini Bagaimana Dalam Cinta Ada Tuhan Dalam Tuhan Ada Cinta Baik Nah Ini Yang Banyak Ditanyakan Tentang Martin Luther Katanya Cinta Dengan Cinta Mengasihi Musuh Kok Melakukan Aksi Aksi Macem Macem Bawai Mogok Dan Lain Sebagainya Ini Jawaban Beliau Kata Beliau Begini Anda Mungkin Bertanya Mengapa Bikin Tindakan Langsung Direct Action Mengapa Ada Aksi Duduk Ada Pawai Dan Seterusnya Bukankah Harusnya Negosiasi Saja Bukankah Negosiasi Jalan Lebih Baik Kata Martin Luther Anda Benar Dengan Menyerukan Negosiasi Memang Ini Adalah Tujuan Utama Dari Aksi Langsung Tadi Jadi Aksi Duduk Aksi Damai Pawai Long Mars Dan Sebagainya Itu Memang Tujuannya Untuk Negosiasi Karena Kalau Tidak Begitu Tidak Akan Mau Diajak Negosiasi Orang-orang Yang Melakukan Ketidak Adilan Tadi Aksi Langsung Tanpa Kekerasan Itu Memang Menciptakan Krisis Memupuk Ketegangan Demi Apa Sehingga Komunitas Yang Terus Penolak Bernegosiasi Terpaksa Harus Menghadapinya Ucapan Saya Tentang Terciptanya Ketegangan Sebagai Bagian Dari Upaya Melawan Tanpa Kekerasan Mungkin Agak Mengejutkan Katanya Tanpa Kekerasan Kok Malah Menciptakan Ketegangan Kan Gitu Tapi Harus Saya Akui Bahwa Saya Tidak Takut Dengan Ketegangan Saya Dengan Sungguh-sungguh Menentang Ketegangan Dengan Kekerasan Tapi Ini Ketegangan Yang Konstruktif Tidak Keras Demi Apa Pertumbuhan Perbaikan Nah Nanti Martin Luton Cerita Ini Seperti Sokrates 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 Itu kan Gayanya Menciptakan Ketegangan Dalam Pikiran Yang Akhirnya Orang Terbebas Dari Mitos Mitos Maka Kata Beliau Kita Perlu Banyak Orang Seperti Sokrates Istilahnya God Flies Lalat Yang Bikin Ruwet Saja Tapi Kalau Tidak Ada Ini Kita Tidak Berpikir Jadi Ringkasnya Kenapa Masih Masih Melakukan Aksi Masih Melakukan Mokok Dan Lain Sebagainya Kata Martin Luther Yang Pertama Mokok Dan Lain Sebagainya Itu Dalam Rangka Damai Dalam Rangka Bisa Negosiasi Biar Orang Yang Tidak Adil Itu Sadar Kalimat Lengkapnya Nanti Begini Kita Tahu Melalui Pengalaman Yang Menyakitkan Bahwa Kebebasan Tidak Pernah Diberikan Secara Sukarela Oleh Yang Menindas Makanya Harus Dituntut Oleh Yang Tertindas Yang Menindas Sedang Enak Tidak Mungkin Dia Sadar Begitu Saja Harus Disenggol Nyenggolnya Tidak Lewat Keras Dipukuli Diserbunda Dengan Unjuk Rasa Saja Kalau Tidak Begitu Mereka Tidak Mau Diajak Berunding Diajak Bernegosiasi Jadi Kalau Ada Yang Tanya Katanya Anti Kekerasan Kok Masih Demo Kok Masih Aksi Loh Aksi Tadi Dalam Rangka Biar 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 Sadar Orang Orang Yang Menindas Kemudian Bisa Berunding Bersama Jadi Arahnya Kesana Baik Nah Ini Menarik Saya Tambah Satu Materi Lagi Untuk Bahan Renungan Jadi Dimana Posisi Tuhan Dalam Perdamaian Kata Martin Luther Begini Tuhan Menyertai Semua Yang kita Lakukan Untuk Perdamaian Tuhan Tuhan Yang memberi Kita Keberanian Memperkuat Suara Kita Untuk Keadilan Membuka Diri Kita Untuk Cinta Dan Belas Kasih Yang Besar Menjernihkan Pikiran Dan Jiwa Kita Dari Gangguan Membantu Kita Fokus Pada Apa Yang Dia Ingin Kita Lakukan Jadi Yang Pertama Ya Tentu Saja Kesadaran Kesadaran Tadi Tentang Perdamaian Cinta Dan Lain Sebagainya Sumbernya Tetap Dari Tuhan Tidak Dari Siapa Siapa Karena Tuhan Yang Mengamanatkan Perdamaian Itu Yang Kedua Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk Jadi Pahlawan Super Yang Membawa Perdamaian Di Muka Bumi Dia Hanya Menuntut Kita Untuk Setia Pada Tugas Itu Melakukan Semua Yang Kita Bisa Jadi Kita Tidak Kok Terus Jadi Hero Yang Wah Ini Tokoh Perdamaian Bukan Itu Pokoknya Kita Lakukan Saja Semampu Kita Itu Saja Tuhan Hanya Minta Itu Urusan Urusan Berhasil Atau Tidak Kembali Lagi Sepenuhnya Urusannya Tuhan Jadi Maka Jangan Alah Berjuang Kayak Gitu Sampai Demo Demo Akhirnya Tidak Sukses Hari Ini Masih Banyak Rasisme Itu Sudah Urusannya Tuhan Yang Kita Lakukan Semaksimal Mungkin Sudah Kita Lakukan Hasilnya Apa Kembalikan Ke Tuhan Lagi Ini Cara Memposisikan Tuhan Dalam Ranah Perdamaian Ini Dan Tidak Usah Kawatir Seandainya Kita Menolak Pun Nanti Pasti Ada Orang Lain Termasuk Generasi Generasi Yang Akan Datang Yang Unik Allah Juga Dibuka Hatinya Untuk Mewujudkan Perdamaian Ini Mungkin Juga Nanti Kita Berjuang Kita Tidak Tahu Hasilnya Bisa Saja Begitu Kata Martin Luther Dan Menarik Martin Luther Nanti Justru Setelah Meninggal Dapat Beberapa Penghargaan Jadi Dia Tidak Tahu Bahwa Perjuangannya Berhasil Ya Memang Sepenuhnya Beliau Kembalikan Ke Tuhan Jadi Baik Ini Positioning Tuhan Dalam Perdamaian Oke Terakhir Ini Pesan Beliau Menarik If I Cannot Do Great Thing I Can Do Small Thing In A Great Way Kalau Aku Tidak Bisa Melakukan Hal Hal Besar Yo Aku Akan Melakukan Hal Hal Kecil Saja Tapi Dengan Cara Yang Besar Dengan Cara Yang Luar Biasa Jadi Jangan Dilihat Jenis Tindakannya Kegiatannya Lihat Juga Cara Melakukannya Meskipun Sekedar Tiap Rebu Ikut Ngaji Duduk Di Pojok Di Belakang Tapi Dengan Tekun Mencadat Mengingati Jadi Small Thing Tapi In A Great Way Dan Itu Pasti Nanti Buahnya Juga Luar Biasa Tidak Harus Bikin Revolusi Besar Mungkin Kecil Kecil Saja Tapi Kalau Bahasa Kemarin Kita Istiqomai Kita Lakukan Dengan Cara Yang Luar Biasa Hasilnya Juga Insya Allah Bisa Luar Biasa If I Cannot Do Great Thing I Can Do Small Thing In A Great Way Maka Teman-teman Tidak Perlu Minder Kebisaan Saya Cuma Sedikit Kemampuan Saya Cuma Kecil Kecil Tidak Masalah Yang Kecil Kecil Itu Kamu Istiqomai Akan Jadi Luar Biasa Berarti Melakukan Hal Kecil Tapi Dengan Cara Great Way Dengan Jalan Yang Luar Biasa Baik Saya Kira Itu Untuk Malam Hari Ini Tentang Perdamaian Dari Martin Luther King Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bisowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh